Intro buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Lagi-lagi mesin pembakar sampah atau incenerator mencuat kembali di Komisi 3 DPRD Kota Manado Beredar di beberapa sosmed bahwa Komisi 3 DPRD Kota Manado mendapat tudingan dengan sebutan pencuri Dalam hal ini anggota Dewan Kota Manado dari fraksi Panluki Dato menjelaskan bahwa mereka tidak pernah atau menerima swab dari manapun Berikut wawancaranya Ini yang saya jelaskan disini tentang incenerator Kalau materi incenerator sebenarnya bukan inceneratornya Kita kemarin setelah turlap ke DPRD Kita dapat temuan ada beberapa item Nah item yang berkembang dari DPRD 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 salah satu incenerator ini Nah kita follow up Nah incenerator yang dimaksud Setelah kita turun lapangan Kita menemukan ada beberapa item disitu Tentang kerancuan Baik di Tentang anggarannya Tentang proses Projeknya Sehingga incenerator ini ada di salah satu Pihak ketiga Dalam hal ini kita temukan di lapangan Si Ibu Konisanger Eh Korisanger Setelah kita Coba berkoordinasi dengan beliau Beliau menjelaskan tentang incenerator Fungsinya Artinya Kita dari Komisi Tiga ini Bukan mencari tahu tentang Seluk beluk Kalau kita mencari tahu Seluk beluk So rancu Karena kapasitas kita Di lembaga legislatif Dalam hal ini Komisi Tiga Mengedepankan tentang fungsi kita Tupoksi Jadi kita Ini Incenerator ini Bisa dimanfaatkan Bisa berjalan sesuai Peruntukannya Nah Penjelasan dari pihak ketiga Incenerator ini bisa Menjadikan salah satu solusi tentang Permasalahan sampah yang adikota menaduk Nah tentang Bla 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 Yang dikatakan Yang berkembang Isu Belakangan ini Yang mana incenerator terdiam Bahkan Komisi Tiga Dalam hal ini kita Telah menerima sesuatu Itu sangat tidak mungkin Karena apa? Kita telah melakukan tugas-tugas kita sebagai Fungsi kontrol kepada pemerintah Ada pun Tentang Polemik Atau materi-materi temuan Tentang angka-angka Tentang Cara Tender PL-nya Itu sudah bukan wilayah kita lagi Itu ada Kalau kita sebagai individu mengatakan Kenapa pemerhati lingkungan Pemerhati Apa? Aktifis Anti korupsi Tidak mempulap ini Bukan merana kita lagi Untuk mencari tahu Ada apa Kenapa Kalau kita cuma Sebagai fungsi kontrol pemerintah Kita pengen Incenerator ini jalan Nah kalau sejalan Selesai Kalau mau dikatakan Terorang dapat uang Terorang bukan kapasitas itu Baru ada orang yang mengatakan Kenapa diam Terorang juga bukan kapasitas itu Untuk dikatahui Sehingga sangat prinsip Lembaga legislatif ini Bukan lembaga yudikatif Yang dipertanyakan di luar Yang dipolemikan di luar Ini sudah wilayah rananya yudikatif Nah silahkan Anda berbicara Tentang Apa? Rana hukum ke lembaga yudikatif Bukan lembaga legislatif Karena lembaga kita Sesuai fungsi kita Tiga fungsi ini Yang melekat di Lembaga legislatif kita Jadi untuk itu Kita untuk Untuk mengklarifikasi Tentang biasnya Pemberitaan kemarin Yang mana Incenerator ini Sudah diam Dikarenakan Torang kebisi 3 Telah mendapatkan sesuatu Itu sangat tidak 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 Bisa Kita terima Dan kita harapkan Ke masyarakat Lebih dewasa Lebih elegan Untuk mengontrol kita Kita ingin ada Penyeimbang Kontrol dari masyarakat Tetapi yang lebih elegan Dan lebih dewasa Karena jujur Kita sebagai komisi 3 Tau persis Apa tugas kita Dan bukan cuma Incenerator Ada Kurang lebih 9 SKPD Yang Bermitra dengan komisi 3 Dan kita itu Setelah satu SKPD SKPD lain lagi Lain lagi Lain lagi Jadi kita tidak monoton Nanti pada titik tertentu Kita akan kembali lagi Ke DLH Untuk mempertanyakan Tentang perkembangan Salah satunya Incenerator ini Seperti apa Apakah sudah jalan Atau seperti apa Dan Sekali lagi Saya katakan Harapan kita Komisi 3 Masyarakat lebih dewasa Menilai Berita Karena media sosial ini Adalah Media edukasi Untuk masyarakat Harapan Lebih dewasa Kedepan Sehingga Kita Sebagai lembaga Bisa kerja Sebagaimana Tukang kita Demikian Chandra Mataos Sulut Headline User melaporkan Dari Manado Dari Manado